Petugas gabungan terus mengevakuasi sisa-sisa material pasca longsor di kota Manado yang terjadi hari minggu lalu. Seperti di kecamatan Pineleng, dua alat berat diturunkan untuk membantu pembersihan sisa material. Tiga unit mobil milik warga berhasil diangkat dari material longsor di perumahan Citralen, desa Winangun, kecamatan Pineleng, Manado. Petugas berhasil mengangkat tiga mobil menggunakan alat berat. Sebelumnya petugas dari Pemkot Manado berhasil mengeluarkan total 30 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 4 dan roda 2 dari timbunan material longsor yang terparkir di samping gereja. Proses evakuasi longsor dilakukan sangat hati-hati karena petugas khawatir jika material tersebut dibersihkan akan merusak kondisi tebing. Longsor di kawasan perumahan Citralen ini terjadi akibat curah hujan tinggi dan kondisi geografis di perumahan yang dikelilingi perbukitan. Enam orang ditemukan di Citralen jumlah itu adalah bagian dari total 17 korban jiwa di seluruh titik di Sulawesi Utara.